Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada saat ini kita sedang menghadapi pandemi covid-19 Nah pandemi ini berkaitan dengan penyakit infeksi Nah tentunya kalau kita bicara penyakit infeksi Tidak akan terlepas dari bagaimana kondisi kita saat ini Termasuk bagaimana status kisi kita saat ini Nah pemenuhan kebutuhan ini diawali dengan yang pertama Kita memenuhi kebutuhan energi Karena seperti kita ketahui energi inilah yang merupakan acuan kita Atau sumber kita untuk beraktivitas Yang kedua adalah kebutuhan protein Nah protein ini bisa terpenuhi dari lauk pau Dalam hal ini bisa dari nabati Contohnya tempe, tahu, dan semua kacang-kacangan Sedangkan protein hewani bisa bervariasi Mulai dari telur, daging ayam, ikan, dan semua dari hewani Nah berikutnya setelah kita tadi membahas mengenai protein Maka yang tidak kalah pentingnya adalah lemak Dari mana asal lemak? Lemak berasal dari lauk hewani yang kita konsumsi Yang kedua lemak bisa berasal dari olahan menu kita Contohnya kita menggunakan minyak goreng, kita menggunakan margarin, kita menggunakan santan Nah yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah karbohidrat Karbohidrat, dari mana asal karbohidrat kita? Dari bahan makanan pokok Sebagai contoh, nasi Kemudian bisa dari mie Kemudian dari bihun Kentang Dan semua pembimian Termasuk di sini jagung Nah yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah vitamin dan mineral Beberapa vitamin itu memang tidak bisa dihasilkan oleh tubuh kita Sehingga harus masuk dari makanan Karena itu yang paling utama yang harus selalu kita ingat adalah gisi seimbang Yang pertama adalah seimbang dalam hal porsinya atau ukuran makan Kemudian yang kedua adalah seimbang dari kualitas Kualitas di sini berarti setiap kali makan ada protein, ada lemak, ada karbohidrat dan jangan lupa lengkapi atau sempurnakan dengan vitamin dan mineral Bagaimana makanan selingan kita? Nah dalam kondisi pandemi seperti sekarang, kita harus lebih cerdas di dalam memilih makanan selingan Makanan selingan ini kita upayakan yang bergisi di dalam kondisi sekarang Kita menghadapi masa pandemi ini Kita harus berusaha supaya kondisi kita benar-benar prima Jaga bola makan, tetap beraktifitas yang aman Dan jangan lupakan bahwa semuanya harus kita awali dengan doa Supaya kita bisa bersama-sama melewati masa pandemi ini Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat Salam sehat, tetap semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!